Hari ini ragu-ragu mau jualan es kukul pisang, tapi untungnya gak terlalu banyak yang beli es kukul pisang My Daily Life Part 274 Selamat pagi, hari ini aku buka warung seperti biasa ya guys Di dalam rumah aku udah selesai ngangetin semua jualan aku Jadi ini aku tinggal buka warung sama ngelap-ngelap saja sedikit Udah selesai, ini lanjut aku keluarin semua dagangan aku guys Dan karena cuaca hari ini bagus, jadi ini aku mau jemur kopi terakhir aku guys Jadi kopi aku tuh udah habis di kebun Ya jatuhnya udah habis musimnya lah ya Di zaman aku pulang sekolah ini ada yang mau beli minuman sama es kukul Jujur aku agak ragu untuk jualan es kukul pisang hari ini Karena es kukul pisangku tuh masih ngitem gitu Karena kemarin sore aku belum sempet beli pisang Makanya hari ini belum ada stok yang baru nih guys Sebenernya ngitem itu bukan berarti busuk ya Karena emang pisang tuh kalau udah dibuka dari kulitnya gampang banget menghitam Tapi walaupun berarti tidak busuk, aku ragu banget mau ngejualinnya guys Takut anak-anak mikirnya itu busuk atau jijik gitu Tapi kalau ada yang tetep beli es kukul pisang aku pilihin yang masih bagus dan layak lah dari segi looksnya ya Jujur di hati aku yang paling dalam tuh jangan sampai hari ini rame banget yang beli es kukul pisang Bakalan nyesel banget aku kalau sampai rame yang beli es kukul pisang Karena yang bikin deg-degan itu kalau anak SMP pulang guys Mereka lah para pemborong es kukul pisang aku selama ini Kayaknya aku bakalan tetep balik lagi nyari pisang ke pasar aja deh Kalau beli pisang di pasar tuh matengnya beneran mateng secara alami gitu Nggak kearbitan Dan seperti biasa ini tuh jam anak SD pulang Mereka tuh pada borong beli sempol gitu guys Cuma mereka nggak mau di videoin Karena anak SD sekarang tuh pulangnya sekitar jam setengah 12-an gitu Tapi kalau anak SMP tetep masih di jam 12 jam setengah 1 gitu Mulai ada yang bilang Mbak mau beli es kukul Mulai cenat-cenat deh hati aku Untungnya ini yang beli es kukul ubi guys Lanjut ini aku lagi bungkusin sempolnya Requestannya pedes Jadi sebenernya ini aku lagi bikin pesenan temen aku Dia tuh minta delivery kan Pas sekalian aku jemput anak aku sekolah Eh tapi pas aku udah sampai rumah aku lupa Baru udah aku bikinin Nah kalau kalian lihat aku buatin es kukul pisang Itu aku pilihnya yang paling bagus ya guys Selain es kukul pisang ada juga yang beli minuman Dan ini dia pesenan temen aku udah selesai Aku lanjut mau delivery bentar Dan ini aku udah sampai rumahnya Cuman dia nggak mau di videoin guys Tangannya aja ya Pas banget baru pulang dari rumah temen aku Ini anak-anak tuh sampai guys Mereka tuh bertiga tapi yang jujur cuma satu kok guys Belinya minuman doang Terus lanjut lagi nih ada yang beli es kukul ubi Es kukul ubinya tiga nih kalau nggak salah Jujur aku tuh lupa guys di hari ini aku jualan tuh ada cerita apa Makanya aku voice overnya ini agak ngawang nih di letak aku Apa yang mau diceritain apa yang mau diomongin Lanjutlah ini aku bikin pop ice Seperti biasa kalau bikin pop ice itu di dalam rumah Serius nanya kemarin di komentar Ada yang bilang katanya pakai blender portable Eh blender casan katanya Emang ada guys Sumpah aku baru denger loh ada blender casan Dan ini pesenannya udah selesai aku buat Jujur kalau beli pop ice di tempat aku jarang sih Makanya aku kalau nyetok pop ice tuh lama banget Karena emang selangkah itu yang beli gitu loh Yang beli pop ice Selanjutnya juga ada yang beli cilok nih guys Jadi aku bikinin sekalian Dan ini ada yang beli es kukul ubi Ini es kukul ubi yang terakhir aku guys Jadi aku bikinin aja Alhamdulillah es kukul ubi ludes Selesai bikin es kukul ubi Ini lanjut si rapah Beli cilok Dia tuh memang termasuk cilok hunter deh kayaknya Aduh guys aku udah gak fokusin nih Mau voice over mau ngomong apa lagi Mana lagi berisik banget ini Suara motor lewat Anakku yang rewel Ya Allah maaf ya temen-temen Oh ternyata di hari ini masih ada nih yang beli es kukul pisang Cuman ini sekali lagi aku tegasin Es kukul pisangnya aku pilihin yang masih bagus dan layak ya guys Udah itu bikin minuman juga Terus aku kasihin deh ke orang Tuh liat Hitam kayak gini guys Ini udah positif mau aku buang ya Gak tega aku mau ngasih yang kayak gini bentukannya Dan lanjutin aku bikin pop es Tumben kan hari ini ada yang beli pop es udah dua loh Dan ya Alhamdulillah hari ini termasuk rame guys Dan ini kayaknya penutup tuh si bibil Dia beli sempol Padahal dia kemarin cilok hunter kan guys Sekarang dia sempol Ya jadi ini aku goreng dengan dua celupan ya guys ya Dan ini dia hasilnya Buuh cantik banget kan ini crispy banget loh Karena hari udah sore terus sisa telur untuk sempolnya masih ada dikit Jadi aku goreng deh jadi telur gulung kayak gini Oh iya itu minyaknya hitam Karena emang kalo untuk goreng sempol ayam tuh jadi hitam minyaknya guys Dan ini aku mau kasihin dulu Untuk sempolnya si bibil Terus mau aku coba ini telur gulung Dan menurut aku kurang cocok untuk jadi telur gulung guys Karena dia terlalu crispy gitu Kalo telur gulung kan biasanya lebih keempuk gitu kan Kayak makan telur Emang paling bener jadiin lapisan untuk sempol aja sih Kalo menurut aku Yaudah deh sekian dulu untuk video hari ini Maaf banget voice overnya Hari ini ngalur ngidul